Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, sodara untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok warga di bulan Ramadan, pemerintah kota Semarang menggelar pasar murah di 16 kecamatan. Dengan selisih harga hingga 4.000 rupiah, Pemkot Semarang ingin menekan harga kebutuhan pokok agar tak melonjak jelang lebaran. Ratusan warga kota Semarang menyerbu pasar murah di kantor kecamatan Semarang Tengah. Pasar murah yang digelar Jumat pagi 31 Maret 2023 ini membuat warga antusias. Pasalnya ada selisih harga antara 2.000 hingga 4.000 rupiah untuk beras, minyak, gula, serta kebutuhan pokok lainnya. Selain menggelar pasar murah, Wali Kota Semarang Heviarita Gurnaryanti Rahayu juga memberi bantuan paket sembako bagi warga kurang mampu. Heviarita yang kerap di Sapa Mba Ita mengatakan pasar murah ini akan diadakan di 16 kecamatan kota Semarang. Dan insya Allah ini nanti di semua kecamatan akan ada kegiatan seperti ini. Ini merupakan wujud bagaimana pemerintah Kota Semarang ini membantu kepada masyarakat yang pertama adalah memeringankan beban. Karena tadi bisa dilihat teman-teman media, contohnya harga bawang merah saja di luar ini Rp34.000, di sini hanya Rp30.000, ini kan selisihnya sampai Rp40.000. Sementara itu, salah seorang warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah ini. Pasalnya warga bisa mendapat harga murah dan barang yang dicari tidak langka. Gelaran pasar murah ini berkonsep Pak Rahman alias pasar pangan murah dan aman. Diharap dapat memberi efek positif ke masyarakat terkait kebutuhan pokok jelang lebaran yang biasanya akan ada lonjakan harga serta pasokan berkurang di pasar tradisional. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah